Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan atas perkenaannya kita boleh kembali diperjumpakan dalam Renungan Harian Selasa 23 Agustus 2022. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firmannya, marilah bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap waktu dan kesempatan yang boleh Engkau anugerakan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama berjumpa untuk merenungkan firman-Mu menuntun kehidupan kami terkhususkan dalam sepanjang hari ini. Biarlah kuasa roh kudus yang akan menolong kami memberi kekuatan kepada kami semua untuk memahami firman-Mu dengan baik dan boleh mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama membuka Alkitab kita dari Kitab Wahyu Pasal 3, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdustah, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang, atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil umah kotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sekoguru di dalam baju suci alaku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama alaku. Nama kota alaku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari alaku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita mau dituntun dalam sebuah tema yang mengatakan, Tekun menuruti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Siapakah manusia yang disebut kuat dalam iman? Apakah mereka yang rajin mengikuti kebaktian? Siapakah manusia yang disebut hebat secara iman? Apakah mereka yang hebat dalam berkotba dan aktif dalam organisasi gereja? Mungkin dalam ukuran manusia, Mereka itulah yang disebut memiliki iman yang kuat dan hebat secara rohani. Kita dapat melihat penampakan luarnya bahwa Rajin ikut kebaktian, Hebat berkotba, Dan aktif dalam organisasi gereja. Dalam kehidupan kita, Itu memang bisa menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa Seseorang itu baik, Namun itu bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipercaya. Mengapa demikian Bapak Ibu yang terkasih? Dalam bacaan kita digambarkan dua jenis manusia, Menurut ukuran Tuhan dan ukuran manusia. Ayat 8 menggambarkan manusia yang nampaknya di mata manusia, Tidak terlalu kuat, Namun berkenan di mata Tuhan. Namun sebaliknya di ayat yang ke-9, Menggambarkan manusia yang menganggap diri orang Yahudi, Yaitu umat pilihan Tuhan, Hebat di mata manusia, Ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ukuran Tuhan, Sehingga manusia berkenan di hadapannya? Ayat 8 dan 10 memberikan penegasan, Bahwa menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, Serta menuruti firmannya dan tekun menantikan Tuhan. Kata tekun di sini berarti terus menerus dan tidak musim-musiman, Tidak bersifat kadang-kadang atau datang-datangan. Singkatnya Bapak Ibu, Tidak ada waktu untuk tidak hidup menurut firman Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam pembacaan kita. Lalu kita kembali dalam kehidupan kita, Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen? Apakah kita rajin beribadah? Turut aktif dalam organisasi gerejawi, Bahkan mungkin diberi posisi yang baik. Tapi pertanyaan selanjutnya bagi kita semua adalah, Apakah dalam semua itu, Kita hidup menurut firman Tuhan, Dengan tekun dan setia? Itulah yang perlu kita renungkan, Dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Dengan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini telah kita baca. Mari kita kembali untuk merenungkannya pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini, Mau membawa kami untuk merenungkan siapa diri kami pribadi lepas pribadi, Untuk lebih mengenal diri kami yang sesungguhnya. Apakah selama ini, Kami benar-benar telah bertekun, Taat untuk mendengarkan firman Tuhan, Untuk menerima setiap ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sekiranya Tuhan, Kami boleh diberikan hikmat, Untuk dapat melihat atau menilai sesama kami, Berdasarkan ukuran Allah, Dan tidak hanya menilai saja dengan ukuran kami manusia. Firman Tuhan hari ini, Akan menuntun kami, Menguatkan iman kami, Agar boleh senantiasa teguh, Dalam melihat setiap ketetapan, Agar kami boleh senantiasa taat, Untuk mendengarkan firman Tuhan, Dan menerima ketetapan daripada Tuhan. Engkau yang senantiasa ada menetapkan kehidupan kami, Merencanakan seluruh kehidupan kami umatmu, Di dalam setiap rencana hidup kami, Di dalam masa tua, Di dalam setiap pekerjaan umatmu, Engkau yang ada bersama-sama dengan kami semua, Untuk merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kami, Untuk datang memberi kekuatan dan penghiburan, Bagi kami yang berduka cita, Dan memulihkan kami, Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Yang menolong kami, Memberi kekuatan, Untuk menghadapi setiap pergumulan kami, Dan ikut campur tangan di dalam setiap, Rencana kehidupan kami, Dan ada untuk bersama-sama dengan anak-anak, Agar bertumbuh senantiasa di dalam kasihmu, Boleh tekun di dalam setiap pendidikan, Menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendakmu, Terima kasih Tuhan, Bersama-sama dengan kami yang boleh mengalami pertambahan usia, Dan berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan, Yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami, Kami boleh mengelolanya dengan baik, Dan kami pun boleh berbagi satu dengan yang lain, Dalam kehidupan kami bagi mereka yang mengalami kekurangan, Engkau senantiasa menolong mereka yang telah Engkau pilih, Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Untuk menyebar luaskan Injilmu di dunia ini, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, Kami juga berdoa ya Tuhan, Untuk pemimpin-pemimpin kami, Dalam pemimpin bangsa dan negara ini, Senantiasa Engkau anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka semua, Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendakmu, Di dalam nama Yesus Kristus, Itulah Tuhan dan jurus selamat kami, Amin, Demikianlah perenungan kita pada hari ini, Mari kita kembali melanjutkan setiap aktivitas kita, Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita,